perkenalkan nama saya Nina Moen kelas B dengan name D1B1 2000 77 Prodi S1 Farmasi baik disini saya akan menjelaskan konfigurasi elektron dalam fisika atom dan kimia kuantum konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron pada sebuah atom molekul atau struktur fisik lainnya sama seperti pratikel elementer lainnya elektron patuh pada hukum mekanika kuantum dan menampilkan sifat-sifat pratikel maupun bak gelombang secara formal keadaan kuantum elektron tentu ditentukan oleh funsi gelombangnya yaitu sebuah funsi ruan dan waktu yang bernilai kompleks menurut interpretasi mekanika kuantum posisi sebuah elektron tidak bisa ditentukan kecuali setelah adanya aksi pengukuran yang menyebabkan untuk bisa didetiksi probabilitas aksi pengukuran akan didetiksi sebuah elektron pada titik tertentu pada ruang adalah proporsional terhadap kuadrat nilai absolut funsi gelombang pada titik tersebut baik seperti contoh yang di bawah ini ada gambar elektron-elektron dapat berpindah dari satu aras energi ke aras energi yang lainnya dengan enimis atau aprosis kuantum energi dalam bentuk foton oleh karena itu asas larangan pol tidak boleh ada lebih dari dua elektron yang dapat menempati sebuah orbital atom sehingga elektron hanya akan meloncat dari satu orbital ke orbital yang lainnya hanya jika terdapat kekosongan di dalamnya pengetahuan atas konfigurasi elektron atom-atom sangat berguna dalam membantu pemahaman struktur tabel produk unsur-unsur konsep ini juga berguna dalam penjelasan ingkatan kimia yang menjaga atom-atom tetap bersama baik sekian dan terima kasih yang saya dapat menjelaskan konfigurasi elektron yang pertama kali dipikirkan adalah berdasarkan pada model atom model war adalah umum membicarakan gelompok maupun subgelompok walaupun sudah terdapat kemajuan dalam pemahaman sifat-sifat mekanika kuantum elektron berdasarkan asas larangan Pauli sebuah orbital hanya dapat menampung maksimal dua elektron namun pada kasus-kasus tertentu terdapat beberapa orbital yang memiliki aras energi yang sama dalam kurung dikatakan bergenerasi dan orbital-orbital ini dihitung bersama dalam konfigurasi elektron kelopak elektron merupakan sekumpulan orbital-orbital atom yang memiliki bilangan kuantum utama n yang sama sehingga orbital 3s orbital orbital 3p dan orbital-orbital 3d semuanya merupakan bagian dari kelompok ketiga sebuah kelompok elektron dapat menampun 2 in pangkat 2 elektron kelompok kelompok dapat menampun 2 elektron kelompok kedua 8 elektron dan kelompok ketiga 18 elektron demikian seterusnya subkelompak elektron merupakan sekilompak orbital-orbital yang mempunyai labet orbital yang sama yakni yang memiliki nilai n dan yang sama sehingga 3 orbital 2p membentuk satu subkelompok yang dapat menampun 6 elektron jumlah elektron yang dapat ditampun pada sebuah subkelompok terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi konfigurasi elektron jika ada kata-kata yang salah atau tidak sesuai saya mohon dimaafkan selamat siang shalom selamat 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 menikmati